Halo sobat muda, jumpa lagi bersama saya dengan Ailey di video tutorial Jakar Media Oke sobat muda, kali ini saya akan memberikan tutorial 5 cara membuat kalender di dalam program Corel Draw Langsung saja, kita hapus dulu, langkah yang pertama, kita akan tentukan ukuran kertas kita dulu ya Saya akan menggunakan ukuran kertas A4, klik OK, kita pilih nanti port landscape dengan ukuran landscape Berikutnya kita akan klik to, di bagian itu ada menu macros, makros manager Nah, jika belum ada, Anda klik seperti ini ya, klik to, macros, macros manager Di samping ini ada bagian macros manager, kalender wizard Kita double klik, bagian klik kalender Kita klik kalender Di sini kita ingin membuat kalender dengan jumlah banyak, seperti ini Kita juga bisa mengubah default bahasa kita ya, contohnya misalkan Kita ingin menggunakan new bahasanya, ya bahasanya misalkan Indonesia Kita akan januari, januari Berikutnya lagi februari Februari Berikutnya lagi maret April May Berikutnya lagi Mei, Mei Mei itu Mei Mei, Mei seperti ini Mei, Juni Berikutnya lagi Juli Agustus Berikutnya lagi set December October Berikutnya lagi November Berikutnya lagi December Oke, berikutnya lagi di sini ada full form Kandai itu minggu Eh Ada area minggu Berikutnya lagi Ini Ini short form singkatan ya Min Sen Selasa Tau 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 seperti itu Rabu Rab Nia Kamis Kam Tau 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 Seperti itu ya Jadi kita Ubah Pengaturan bahasa terlebih dahulu Tau Tau Lzag aja disini satu bulan kalau anda ingin membuatnya banyak bisa seperti ini ya Nah seperti ini kira-kira di bagian paling besar ke front depan itu Januari saya akan coba membuat Agustus ya saya akan membuat saat Agustus nanti disini kalau ingin memilih semuanya Oh kalau tidak ingin memilih non saya akan buat Agustus per tahun 2015 berikut ini bagian pengaturan led shader ini bagian title adalah warna kita akan ubah menjadi warna merah nanti title judulnya warna merah untuk backgroundnya saya akan mengubah menjadi warna Hai agak sedikit hijau seperti ini nah disini ada bagian minggu Senin Selasa ini di bagian hidup font textnya kita ubah warna menjadi hitam pekat ya saya akan ubah hai 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 ada sedikit errornya Hai ya hitam pekat klik oke setelah itu eh di bagian body Hai jika Anda ingin menempatkan warna pada body badan bagian ini Anda ganti misalkan warna abu-abu hai 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 tapi ini ya tapi ini kurang bagus ya tapi kawan seperti ini eh berikutnya lagi ada text position kita begini buat centering seperti ini eh berikutnya lagi juga font font bagian teksnya saya menjadi bahwa menjadi 24 dengan font style black Hai seperti ini hasilnya disini ada tanda hitam-hitam ini ya kita akan buat tanggal merah kita akan bertanggal merah pada bulan Agustus itu jatuh pada 17 Agustus di sini ya di sini ya di sini ada holiday text ada holiday text kita akan buat jadi warnanya holiday text itu lebih besar kita buat menjadi 26 Hai ya nantinya holiday text color nya merah berikutnya lagi eh eh holiday text itu dimulai dari Sunday minggu ya holiday text di sini berikutnya lagi ada holiday kita berikutnya lagi ada holiday week start on holiday kita klik holiday kita buat Agustus 17.30 ini tempat hari kemerdekaan 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 oke kita add close nah aslinya sangat besar sih saya salah ini ya teksnya saya akan jangan lupa lihat hasil begini Hai titik joba seperti ini kira-kira ya nah kita sudah kita guri You had a hapik ini Redek�� teks漏 lagi dari Air India ya Hai nah seperti ini ya Ini Kamis ini eh bagian bulan 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 separuh-f cr-cribe gelap bulan separuh lagi disini ada bulan putra pertama yang tadi kita buat adalah tanggal merah pada hari keperdekaan tanggal 17 ini fontnya dibalik ini harus sebold ya ya nggak jadi masalah itu cara-cara untuk membuat kalender dengan menggunakan program Corel RAW nanti kita akan lanjutkan tutorial yang berikutnya Bagaimana cara membuat background bergambar pada kalender yang terdapat pada program Corel RAW mungkin itu saja dari saya semoga ada manfaatnya untuk anda terima kasih sekian wassalam